Siap-siap kita serang Tidak ada Gimana tidak ada? Kita sembunyikan di sana Pak Ustadz RW Waalaikumsalam Papa teh udah keliling-keliling Ciraos Ngubak, ngubak, ngubak Udah gak ada perampoknya mah Mungkin perampoknya udah kabur Pak Kalau perampok sampe kabur dari Ciraos ini Itu bagaimana coba Padahal kan Ciraos sudah pemimpin Kemet itu sudah tidak pantas jadi pemimpin kita mah Kenapa kok gitu ngeliatinnya Mama tadi ngobrol sama Debbie Terus gimana? Debbie minta apa? Minta sepeda? Sepatu rona? Motor? Apa jalan-jalan? Liling Mesir? Liling Eropa? Atau mana? Boleh Debbie cuma minta ngobrol sama Tatang Mas Suha mau ke rumahnya Pak Ustadz? Iya Percuma Mak Percuma bagaimana? Kuliahnya sudah bubar Aduh Ampun ini Mas Suha Begitu aja mesti Tatang kasih tau Makanya Mak Kalau Tatang sedang ngajar Maknya masuk Sudah tua Masih bolos aja Mau jadi apa Mas Suha? Harusnya Mas Suha itu ngasih contoh sama yang muda Bande? Iya Mak Ma Maaf Maaf Maksudnya Pak Tatang apa ya? Sepertinya di rumah Kemet gak ada siapa-siapa Bu Ines Oh Terus Pak Tatang taunya dari mana? Tang Kamu tau dari mana kalau kuliahnya sudah bubar? Aduh Ampun ini Mas Suha Ya Tatang bubarin atuh Mak Tatang kan dosennya Ampun ini Mas Suha Pertanyaannya tidak berbobot Mak Tadi Tatang itu ada rapat dosen? Pak Tatang dosen? Ya iya Atau cerita Tatang ini Mantan mahasiswa teladan Mahasiswa kesayangannya Pak Darlis Ampun Pak Darlis siapa ya Pak Tatang? Wadidaw Cerita tidak kenal Pak Darlis? Memangnya dulu cerita teh kuliah dimana? Kok Pak Tatang SE tidak pernah lihat? Aku? Iya cerita Aku kenapa ya Pak Tatang? Keren ini? Ada yang bingung dikasih pertanyaan sama Pak dosen? Ya sudah Pak Tatang SE mau kasih les privat dulu? Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wah Pak Tatang keren Ternyata Pak Tatang itu dosen Ceng Ceng Siap-siap nih Ceng Kalau melihat gelagat ini sepertinya Begitu perhiasan ini ditemukan mereka akan merebut Siap, Kut. Ma... Saya khawatir kalau Pak Ece yang... Sebentar ya? Iya, Ma. Itu parus itu dikasih tahu, Ma? Dari tadi nanya jurusnya terus itu. Sabar, Ato'ah. Bentar ya, Kutnya. Ma... Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kamu masih di rumah kemet, Ceng? Oh enggak, Ma. Udah enggak di rumahnya Pak Ustadz. Sekarang A. Ceng lagi di kebun dekat lapangan. Ngapain di sana? Ternyata Hirot sama Adun, Ma, yang menemukan perhiasan rampokan itu. Astagfirullahaladzim. Terus dikembalikan? Malah diumpetin sama mereka, Ma. Diumpetin? Iya, ini mah ampun mereka. Bu Ines mau bicara sama A. Ceng? Ma, Bu Inesnya masih ada di rumah. Kita udah enggak di rumah lagi nih. Terus di mana Ato'ah sekarang? Ini Bu Ines. Iya, Ma. Terima kasih, Ma. Halo, Assalamualaikum, Pak Ceng. Hei, Neng. Gelis. Emang tuh maksudnya Bu Ines? Eh, Pak Ceng. Pak Ceng baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Bu Ines. Hati-hati baik-baik aja. Saya... Ini sebenarnya di mana? Eh... Kita te... Simpan di sini, Pak Ustadz RW. Kalian simpan? Apa kalian sembunyikan? Eh... Kita amankan, Pak Ustadz RW. Tapi kau tidak ada? Eh... Iya... Ini... Kita juga bingung, Pak Ustadz RW. Eh... Makanya... Jangan pakai disembunyikan segala tuh. Itu te barang bukti. Mau diambil sendiri aja sih. Eh... Ujang! Kamu te jangan macam-macamnya! Jangan! Baik! Eh... Kita te... Simpan di sini, Pak Ustadz RW. Kalian simpan? Apa kalian sembunyikan? Eh... Kita amankan, Pak Ustadz RW. Tapi kau tidak ada? Eh... Iya... Ini... Kita juga bingung, Pak Ustadz RW. Eh... Makanya... Jangan pakai disembunyikan segala tuh. Itu te barang bukti. Mau diambil sendiri aja sih. Eh... Ujang! Kamu te jangan macam-macamnya! Jat! Eh... Maju! Sudah kelihatan... Hiron-hiron! Eh... Neng, Neng. Eh... Nanti kita lanjut lagi omongannya ya. Teleponnya ya. Soalnya ini... Situasi makin memanas ini ya. Assalamualaikum. Eh... Pak Ceng, Pak Ceng. Halo... Pak... Ya... Waalaikumsalam. Bu Ines... Ada apa? Kata Pak Ceng... Situasinya makin kacau, Mak. Ya udah, Ma. Mau kemana? Mau ngomong sama Debbie? Udah gak usah, Pak. Kita izinin aja Debbie ngobrol sama Tatang. Mama teh lupa. Tatang itu... Aduh... Tatang itu jelma kelo. Stress. Papa gak mau kalo Debbie itu... Papa mau liat Debbie bahagia gak? Ya mau! Mau liat Debbie tersenyum gak? Ya udah, kita izinin aja Debbie ngobrol sama Tatang. Tapi Ma... Pa... Surah Mama lah. Pa... Kita ikutin aja dulu kemauannya Debbie ya. Iya, iya. Pa... Gatangin! Gimana? Di sini, Pak Ustadz RW. Ambil! Siap-siap kita serang. Tidak ada. Gimana tidak ada? Kita sembunyikan di sana, Pak Ustadz RW. Tapi sekarang... Perhiasannya tidak ada, Pak Ustadz RW. Agen 01, Agen 02. Kalian jangan main-main. Kalian mempermainkan kebenaran. Kalian bohong. Serius, Komandan? Tidak ada. Aduh... Lagu lama ini, Ma. Bilang aja... Perhiasan itu mau dikuasain sendiri. Gak berkah. Makan dari hasil kejahatan. Eh, Jang! Kamu jangan ikut kulitan! Dun! 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 Siap! Dun! Dun! Agen 02! Sini, Jang! Stok, luasin! Diam! Agen 02! Jangan sikap! Tapi Ujang, Komandan! Iya! Jangan sikap! Stok, luasin! Istiqbar, Dun! Tapi Ujang, Rob! Udah, udah, Dun! Siap! Udah, siap! Diam! Kamu jangan semarangan bicara, ya! Kamu tahu saya itu siapa? Saya! Kamu diam-diam! Siap, Pak Ustadz RW. Saya sebagai aparat rahasia yang sudah dilantik... Eh, maaf, Pak Ustadz RW. Maksud saya, tidak pakai dilantik aparat rahasia aja. Adun dan Irod memang sengaja menyembunyikan perhiasan hasil rampokan itu di sana. Oh, kamu bisa tahu? Ya, tahu, Pak Ustadz RW. Dari hasil data intelijen... Ampun kamu! Irod sama adun bilang perhiasan itu tidak ada di sana. Eh, nggak mungkin untuk Pak Ustadz RW saya tidak memfitnah. Dari mana kamu tahu? Kalau perhiasan itu disemunyikan, Sa? Ah, saya ikutin mereka, Pak Ustadz RW. Sebagai aparat rahasia. Kamu yakin yang disemunyikan Irod Semadun itu perhiasan? Ya, yakin, Pak Ustadz yakin. Yakin, seyakin-yakinnya. Saya heran. Bagaimana kamu bisa yakin? Kan sebelumnya, perhiasan itu ada di samping rumahnya Pak Ustadz RW. Sampai jumpa.